halo halo teman-teman jumpa lagi di channel saya adek kandungi baiklah teman-teman pada hari ini saya mau sharing kepada teman-teman bagaimana menyesal SSS jadi disini sudah ada dua teman-temannya 24 tidak ada yang yang untuk langkah pertama kita kita bisa memilih yang teman-teman mau ini startnya dimana pada pagi kita cek lagunya Hai cek lagi teman-teman ya kalau teman-teman nggak di cover lain Oke kita ikhlas teman-teman ya hai hai oke setelah itu akan muncul folder teman-teman ya ada folder SPSS 24 dengan jika lebihnya teman-teman 64bit bahkan dia ini ya kemudian jika yang 32 bisa klik yang dibawah selanjutnya teman-teman karena laptop saya 64bit makanya yang akan kita hasil adalah install ini ya jadi caranya kita klik take up oke kita tunggu teman-teman ya setelah itu kita klik yes kita tunggu teman-teman ya jadi kalau teman-teman download harusnya ada file-nya dan nanti nah ini sudah ada setelah itu teman-teman tinggal klik next nah ini teman-teman klik yang diatasnya ya kemudian kita next nah ini kita next lagi kemudian kita next lagi nah ini kita bisa change teman-teman ininya mau kita simpan di mana saya next saja teman-teman ya tapi nanti kalau teman-teman mau pindahkan pindahkan file-nya mau teman-teman oke oke saya lanjut saja oke ya oke kemudian next teman-teman tinggal selamat menikmati jadi gambilannya seperti ini teman-teman pn-ps-ps nanti akan muncul ada is yang seperti ini teman-teman ya jadi kita tinggal karena ini kan sebenarnya berbagai teman-teman jadi kita klik dulu listrik produknya jadi kan kita sudah punya listrik nah kita punya serial number kita kontrol A kemudian kita kontrol C lagi nah kita masukkan ini ya nah setelah itu kita next teman-teman ya nah kita disuruh masukkan tadi jadi kita masukkan selalu nanti ada nomornya ya oke kemudian kita next hai oke ini udah finish teman-temannya Hai setelah itu teman-teman tinggal mencari di programnya cari Hai ini sudah ada teman-teman ya Hai jadi kalau sudah ada seperti ini teman-teman klik setelah sistem cbs-pss kemudian sudah ada aplikasinya berarti tinggal klik dua kali buka programnya ya nah ini saya saya kalau mau buka sps-pss saya biasakan nah ini udah terbuka teman-teman ya Oke teman-teman jadi tampilannya sps-pssnya seperti ini teman-teman ya ada variabel view ada data view jadi mungkin sudah tidak asing lagi teman-teman mungkin ada yang teman-teman yang bertanya kok jendelanya hanya satu biasanya kan jendelanya ada dua jendela jendela data editor dengan jendela outputnya nah ini enggak muncul teman-teman ya tapi enggak masalah pada saat teman-teman contohnya menuliskan misalnya jenis kelamin variabel jenis kelamin nah kemudian nanti teman-teman mau lihat outputnya tinggal kita akan akan melakukan analis kemudian kita deskriptif kemudian frekuens misalnya kita ini contoh teman-teman ya nanti kita lihat apakah outputnya ada jadi ini ada outputnya teman-teman ya jadi tetap tetap saja ada outputnya teman-teman teman-teman kemudian bisa simpan file-nya outputnya juga ya kita file misalnya cek file misalnya teman-teman teman-teman mau simpan dimana sambil ini saya ya kemudian saya simpan cek saya tutup nah pertanyaannya ada enggak file-nya file output yang kita simpan kita lihat ya saya tadi simpannya tidak ada teman-teman ya teman-teman tinggal buka outputnya oke ini ada teman-teman ya jadi tidak ada pertanyaan lagi ya soal outputnya dimana jadi lembar outputnya tetap tetap ada teman-teman pada saat teman-teman melakukan analis outputnya akan muncul teman-teman lembar outputnya oke teman-teman sekian dari saya jika misalnya ada pertanyaan silahkan kirim ke kolom komentar teman-teman ya saya ucapkan banyak terima kasih maaf tidak ada salah kata bila itu bahwa hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya teman-teman sebelum saya tutup jangan lupa share like dan subscribe channel saya teman-teman ya terima kasih selamat menikmati